Baris Krim Polri akan menentukan nasib kasus dugaan penistan agama pimpinan Pondok Pesantren Al-Zaitun Panji Gumilang pada Selasa 4 Juli 2023. Hari ini, polisi sudah menjadwalkan pemanggilan Panji Gumilang guna memberikan keterangan mengenai sejumlah ujaran yang dinilai menyimpang. Direktur Tindak Pidana Umum akan melakukan gelar perkara kasus dugaan penistan agama yang dilakukan pimpinan Pondok Pesantren Al-Zaitun di Indramayu, Jawa Barat yang kemudian hasilnya akan diputuskan pada hari Selasa 4 Juli apakah kasus ini naik ke penyidikan atau tidak. Sebelum gelar perkara dilakukan, Baris Krim Polri hari ini telah menjadwalkan pemanggilan terhadap Panji Gumilang guna memberikan klarifikasi terkait sejumlah pernyataan yang diduga telah menistakan agama. Sejauh ini, polisi telah memeriksa sejumlah pihak terkait kontroversi Pondok Pesantren Al-Zaitun, mulai dari pihak pelapor, sejumlah ahli dari MUI, dan Kementerian Agama. Pondok Pesantren Al-Zaitun di Indramayu, Jawa Barat menjadi sorotan usai melakukan kegiatan ibadah yang dianggap menyimpang, seperti pelaksanaan salat idul fitri dan idul adha, penggunaan salam Yahudi, rencana membangun gereja serta pesantren Kristen di Al-Zaitun, serta tuduhan-tuduhan lainnya. Dari Jakarta, Tim Liputan, Metro TV.